Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hakim tentunya masih di channel KimTV Official Di kesempatan kali ini saya akan share dan review konfig terbaru untuk kalian semuanya Dan kali ini adalah konfig ultra pixel 5 lens untuk Gcam LMC84 Ya sesuai dengan namanya ini adalah konfig ultra pixel 5 lens saya Jadi disini untuk lensanya ada 5 teman-teman Jadi ini adalah custom dari lensa utama ya Dan masing-masing lensa ini memiliki keunggulan tersendiri Jadi masing-masing lensa hasilnya berbeda-beda ya Jadi ada yang hasilnya natural kemudian ada yang hasilnya colorful Ada yang setengah colorful dan juga ada yang ala-ala cinematic Jadi konfig ini cocok banget di semua kondisi ya teman-teman Baik siang hari maupun malam hari dan juga cocok untuk semua objek Serta seperti biasa disini untuk Gcam LMC ya Ada HDR net kemudian Leica, LDR, Pro, Lib dan juga resolution ya Ini untuk meningkatkan resolusi foto Kemudian ini pengaturan untuk ISO dan juga pengaturan untuk manual shutter speed Yang bisa diatur sampai 59 detik Kemudian disini tidak lupa juga pengaturan manual focus ya Yang bisa diatur mulai dari infinity sampai mode makro Bagaimana kah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai habis Namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini Dengan cara like, share, komen dan juga subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini Oke untuk langkah yang pertama biar teman-teman mengaham disini akan saya uninstall terlebih dahulu Selanjutnya silahkan di download apk nya Link nya ada di deskripsi ya teman-teman Buat yang sudah punya kalian cukup download config nya saja Dan config kali ini bisa digunakan di semua versi LMC 84 ya Ada pun yang saya gunakan kali ini adalah versi terbaru yaitu R13 Fix 2 Oke silahkan di install Untuk install nya seperti biasa Oke sampai disini untuk proses instalasi nya sudah selesai Dan seperti inilah tampilan standar dari GGM LMC 84 Sebelum kita lakukan restore config nya Oke untuk selanjutnya sebelum kita download config nya terlebih dahulu kita buat dulu folder config nya Dengan cara masuk ke menu setting Lalu ke config setting Kemudian save setting dan kita yes Ini untuk membuat folder LMC 84 ya yang ada di memori internal Ya nantinya kita akan profile config nya di folder tersebut Selanjutnya silahkan di download config nya Seperti biasa nanti untuk link nya di mediafire ya teman-teman Kemudian disini saya sarankan kalian download dulu Zarchiver Ini tujuannya untuk mengekstrak config nya Karena config nya nanti dalam format zip dan berpassword Untuk password nya silahkan temukan di dalam video ini Oke kalau sudah silahkan buka Zarchiver nya Kemudian cari tempat dimana kalian download config nya Selanjutnya setelah terdownload config nya dalam format zip ya Kemudian kita extract ya teman-teman Langsung di extract Lalu masukkan password nya Setelah itu oke Dan setelah di extract Maka akan terdapat 3 config ya Dalam 3 format viewfinder Ada auto, jpeg, dan yuv Silahkan disesuaikan dengan level kamera 2p di hp kalian Untuk yuv untuk level kamera 2p level 3 Kemudian jpeg untuk level full Dan auto ini otomatis ya Karena disini hp saya Untuk level kamera 2p nya ada di level 3 Maka saya gunakan yang yuv Oke kemudian disalin Ke penyimpanan internal Kemudian cari folder lmc84 Lalu kita paste disini Selanjutnya buka lagi gcam nya ya Gcam lmc84 Kemudian lakukan restore config nya Dengan cara tab 2 kali disini Kemudian pilih config nya Ini ya Kemudian kita import Nah pastikan untuk fitur-fitur ini sudah muncul ya teman-teman Jika belum muncul silahkan diulangi lagi Untuk restore config nya Karena biasanya ada di beberapa moment Itu harus diulang sebanyak 2 kali ya Agar config nya benar-benar terrestore Oke Untuk selanjutnya sebelum kita tes satu per satu fitur-fiturnya Terlebih dahulu disini Saya perkenalkan ya teman-teman Untuk menu-menunya disini Ini untuk lensanya Sesuai dengan namanya ya Ini adalah config 5 lensa Jadi ini ada lensa 1 Ini untuk lensa utama ya Kemudian ada lensa 2 Lensa 3 Lensa 4 Dan lensa 5 Jadi ini Sebetulnya yang bekerja hanya satu lensa Yaitu lensa utama Namun masing-masing lens ini Untuk config nya beda-beda ya Jadi untuk yang lensa utama Coba kita bandingkan hasilnya ya teman-teman Jadi biar teman-teman tahu Untuk perbedaannya Coba kita tes seperti ini Dengan objek bunga di depan ya Sama ini sekalian Nah seperti ini Ini untuk lensa 1 Kita coba Seperti ini hasilnya Kemudian Lensa yang kedua Oke Nanti kita bandingkan ya teman-teman Oke selanjutnya lensa ketiga Ya seperti ini Kemudian lensa keempat Kemudian Yang terakhir Lensa kelima Kita coba Oke selanjutnya kita coba lihat hasilnya Nah seperti ini Ini untuk lensa kelima ya Lensa kelima ini Adalah efek sinematik Jadi ketika dia mendapatkan warna hijau Dia akan berubah Seperti ini Jadi efeknya keren ya Kemudian ini untuk lensa keempat Seperti ini Lalu ini lensa ketiga Jadi masing-masing lensa berbeda-beda ya Hasilnya Kemudian ini lensa kedua Dan ini Untuk lensa ke satu Atau lensa utama Ini untuk foto normal Silahkan gunakan Lensa pertama ya Atau sesuai selera saja Nah seperti ini teman-teman Jadi masing-masing lensa Berbeda-beda Oh ya Ini tadi untuk Super resolution zoomnya aktif ya Jadi untuk ukuran file-nya Menjadi 71,9 megapiksel Jadi cukup besar Memang tadi saya aktifkan Tiga kali lipat ya Kalau mau resolusi normal Silahkan restnya ini di non-aktifkan Kalau seperti ini coba Kita bandingkan Kalau restnya non-aktif Seperti apa Oke kalau non-aktif Lebih cepat ya Untuk proses HDR-nya Tidak terlalu lama Dan size-nya 12 megapiksel Dan untuk Ukuran file-nya 2,2 Megabyte Kalau ini Bisa sampai 8,6 ya Jadi cukup besar Selisihnya teman-teman Seperti itu Kemudian Ini seperti biasa ya Disini ada HDR net HDR net ini Untuk foto cepat ya Jadi kalau kalian Gak mau menunggu Hasilnya Silahkan HDR netnya Kalian Aktifkan Ini untuk Foto cepat ya Seperti kalian Mau foto Objek yang bergerak Nah itu Disarankan Pakai HDR net ini Teman-teman Kemudian Disini ada LDR LDR ini Untuk Mode gelap ya Kemudian Mode pro Nah Lip Pastikan aktif ya Untuk yang lip ini Ini untuk Mengaktifkan Lip patcher Kalau kita Dan aktifkan Maka dia Menggunakan Settingan Standar Dari Gcam Ini Oke Kemudian Di atas ini Ini Untuk HDR frame nya Bisa diatur Sampai 27 Disarankan Pakai auto Saja Kemudian Ini untuk Automatic Weight Balance Lalu Ini Untuk Menu Slather nya Seperti ini Kemudian Ini Untuk Menampilkan Menu Manual ISO Dan Juga Manual Shutter Speed Kalau Biru Aktif Seperti ini Kemudian Yang Ini Untuk Menampilkan Manual Focus Yang ada Disini Kalau Biru Seperti ini Aktif Nah Seperti ini Kalau kita Mau Tampilkan Semua Maka Harus Diaktifkan Maka Dia Tampil Semua Disini Kemudian Disini Dan Disini Oke Kemudian Untuk Fitur Fiturnya Seperti Biasa Disini Teman Ada Net Side Portrait Kamera Video Untuk Videonya Dia Bisa 4K Bisa Resolusi 4K Seperti ini 30fps Dan Sudah Support Mic External Kemudian Ada Slow Motion Timelapse Dan Pengaturan Untuk Video Stabilization Ada Standart Lock Active Dan Cinematic Lalu Di Mode Lainnya Ada Panorama Dan Photosphere Oke Untuk Lebih Jelasnya Langsung Kita Tes Di Outdoor 1 2 3 2 3 6 12 7 8 8 selamat menikmati 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 selamat menikmati